Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Rabu 10 Mei 2023. Berita pertama geger temuan mayat di cor dan dimutilasi di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya KNKT mengungkapkan fakta baru kecelakaan mus di Gucci, Tegal. Kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara kasus penemuan mayat dimutilasi dan di cor di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui jasad pria itu merupakan bos depot air isi ulang. Korban dibunuh dengan cara sadis. Kepolis Tabes Semarang, Kombis Irwan Anwar, yang memimpin penyelidikan menyebut korban merupakan Irwan Huta Galung, 53 tahun pemilik tempat isi ulang air tersebut. Saat ditemukan jasad korban dalam keadaan dimutilasi, terbagi menjadi 4 bagian. Hasil olah TKP lanjutan, tim Inavis menemukan sejumlah bukti tambahan. Temuan berupa linggis hingga sisa semen, yang diduga digunakan pelaku untuk mengecor dan memutilasi korban. Penguburan jasad korban dengan cara dicor terbilang tidak sempurna, dikarenakan ukuran parit yang cukup dangkal. Bahkan kaki korban saat ditemukan masih menyembul di permukaan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Polisi menduga pelaku merupakan orang yang dikenal dekat korban. Ada beberapa saksi yang diminta keterangan dalam proses pengungkapan, upaya pengungkapan kasus ini. Namun tentu ini masih butuh pendalaman yang lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan dari olah TKP, dari penanganan barang bukti, dari pemeriksaan saksi-saksi yang sedang dan akan dilakukan oleh Satuan Desai Sampora Sabah Semarang, gabungan dengan Pol dajauh Tengah, akan segera mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini. Jasad korban ditemukan pertama kali ketika mantan karyawan merasa curiga. Sebab sudah 4 hari tidak melihat korban. Hingga bersama warga, saksi menemukan korban dalam keadaan naas. Berita selanjutnya, Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, membeberkan hasil investigasi sementara insiden kecelakaan bus di Gucci, Tegal. Penyelidikan dilakukan KNKT bersama tim ahli ATPM Hino dan Kepolisian Pores Tegal. Senior investigator KNKT, Ahmad Wildan, mengatakan, pemeriksaan difokuskan sistem rem tangan atau handbrake. Hasilnya dipastikan rem berfungsi dengan baik saat kejadian. Namun, pihaknya tengah mendalami terkait kemampuan handbrake bus dalam menahan beban. Terkait temuan itu, Wildan sekaligus memastikan tidak ada anak-anak memainkan rem tangan bus. Kepolisian sebelumnya juga menyebut sopir telah mengaktifkan rem. Dalam pemeriksaan KNKT di lokasi, mengungkapkan posisi bus terparkir di turunan, dengan tingkat kemiringan 23 hingga 28 persen. Padahal, kemampuan rem tangan hanya mampu dengan kemiringan 18 persen. Meski begitu, Wildan memastikan KNKT masih membutuhkan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani, simak berita lainnya hanya di merdeka.com Terima kasih telah menonton!